ok baiklah kita kembali ke game terakhir inilah game 3 yang menentukan nasib dari agi apakah mereka akan mendapatkan 10 juta uang tunai 10 juta rupiah dari tantangan yang diberikan oleh salah satu tim terkuat ya tim-tim terkuat di Indonesia saat ini yaitu Reksa Gumkeon dengan kekalahan yang mereka tadi alami apakah RQ akan mencoba strategi baru apakah mereka akan tetap mencoba draft yang sama namanya mereka harus membuat strategi baru 10 seconds to go ya memang seharusnya sih Reksa Gumkeon itu selalu harusnya berganti strategi ya sebelum untuk supaya dia juga tidak membiarkan Android gaming itu tidak terbiasa gitu loh dengan gameplay gameplay dari Reksa Gumkeon memang ini seharusnya sudah dibuktikan ya dari dulu itu bahwa maksudnya di competitive play itu apabila kamu melakukan benefit yang sama secara terus-terus apalagi di dua game berturut-turut itu akan gampang banget buat di counter oleh tim A1 hmm iya betul setuju jadi harusnya disini RRQ akan mencoba pick hero yang berbeda dimana tidak mungkin akan membuat agi tidak sempat mengantisipasi apakah yang bakal mereka pick 10 seconds to go namun disini agi dengan first pick reserve time mungkin mereka yang akan membuka kartu terlebih dahulu oh dan Venomancer diambil kembali oleh agi sedangkan mencoba juga diambil kembali oleh RRQ dan apakah pick kedua dari RQ akan berbeda ataukah tetap sama dari kedua game sebelumnya ya walaupun disini dari tadi memang clockwork merupakan hero yang bagus ya tapi di game pertama dan game kedua ini potensi clockwork itu tidak benar-benar terpakai gitu karena selalu ada saja 5 men 5 men gitu lagi agi eh tadi disini kita lihat RRQ juga first pick yang sama benar-benar sama iya menggunakan kembali clockwork dan dungeon ya ini menantang juga dibagi agi ini seolah oke lah yaudah kita pakai hero yang sama aja lagi gitu clockwork dan dungeon ya dan juga mungkin memang selain challenge buat agi dia juga challenge sendiri buat RRQ gitu loh apabila maksudnya dia tidak bisa menang di nasional dengan menggunakan hero yang seperti ini saja itu juga menandakan bahwa bahkan sulit sekali gitu loh untuk bisa berhasil di internasional iya betul setuju jadi mungkin ya ini adalah sebuah ujian bagi RRQ draft mereka di.. apakah dapat dieksekusi dengan baik dan bisa meng-counter line up dari tim lawannya karena nanti tanggal 27 ini mereka langsung melawan FD dimana yang merupakan tim terkuat juga di Asia Tenggara iya dan merupakan apa favorit ya untuk menjadi pemenang di ACG tersebut gitu loh jadi memang bukan tugas yang mudah bagi RRQ di ACG nanti dan mereka akan langsung bertemu salah satu tim terkuat yang menjadi favorit juara di ACG dan sistem kompetisinya sendiri tidak double bracket jadi hanya ada satu kesempatan bagi RRQ lolos atau pulang 10 seconds to go dengan tangan hampa 5 seconds dan AG juga dengan 2 pick hero yang sama dari game sebelumnya Veno dan Mirana nah pake Mirana juga akan kembali dimainkan oleh Monang dan AG punya kesempatan ban dan AG punya kesempatan ban di hero terlebih dahulu jadi'! covid lanjut dia saja dia saja malah aku inginkan Mereka tidak ingin kesalahan yang sama terjadi setelah mereka dikalahkan oleh starting split push dari Naga Siren Jadi mereka memutuskan untuk menge-ban Naga Dan Ag pun menge-ban Pugna disini dua hero yang spesialis mid Ode dan Pugna diban oleh Ag Dan kali ini Tim bersama pun masuk dalam ban list Jadi... Mungkin dampaknya RNQ akan lebih aman untuk bermain push Karena salah satu hero anti push sudah di matikan Walaupun Venomenser sendiri dia juga merupakan salah satu hero yang bisa meng-counter push dari Agedon Radianist Oke, ini benar-benar memang... Bakal jadi pick yang sama kembali ya ini Ya, tiga pick dari ketiga game Tiga game yang saat ini dimainkan RQ melawan Aged Tiga hero pertamanya sama Tapi untuk game satu dan game dua Last picknya beda Jadi... Kita akan melihat apakah Di game terakhir ini RRQ akan melihat RRQ akan mengambil line up yang berbeda atau tetap sama Sementara... Dyer's pick Aged Yang menge-ban Crystal Maiden Eh, kok menge-ban? Gua... Menge-peak Menge-peak Crystal Maiden Gua sambil ngelambun tadi Kacau-kacau RRQ Sedangkan sekarang akhirnya ada bergantiannya disini diambil support Rubik Dimainkan oleh Support Rubik Dan diambil Lampaknya dimainkan oleh Gehen lah 10 Sekunds to go 5 Sekunds Storm Spirit Dyer's pick Dyer's pick Dan... Ternyata Storm Spirit lah yang diambil oleh Andre Gaming di... Sebagai pick keempatnya Ya, sedangkan disini ban terakhir dari RRQ Harusnya mungkin RRQ dapat memban Lifestealer ya Karena disini masih ada kemungkinan bagi Aged Untuk bisa nge-bank Lifestealer Dan membuat juga adanya naik sebum Dari... Dengan... Ternyata... 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 Untuk dapat bisa... 5 lawan 5 dari... Daripada di Split Push dari tadi ya... Kayak tadi Ternyata... Mereka ingin mencoba mematapkan eksekusi team fight mereka Maka dari itu mereka menge-pick draft yang sama untuk 3 hero pertamanya Mungkin disitu memang RRQ ingin mencoba Maka eksekusi team fight Dan last pick dari RRQ Ternyata anti-mage Clings Oh dan Ternyata Clings Sedangkan Clings Ya disini juga Clings walaupun maksudnya dia adalah hero yang lumayan rapuh ya Tapi disini dia apabila bisa berhasil kaya dengan cepat gitu dan mendapatkan Orchid Dia bisa membunuh anti-mage juga dengan solo nya gitu Dengan Orchid dan searing hero kemudian dilancarkan dengan strength nya Iya Dia Punya strength yang memberikan attack speed sangat besar Dan Baiklah kita lihat apakah RRQ Bisa Pertahan Sepuluh juta Dari tangan mereka Ataukah harus rela di offer Diberikan kepada AG Dan Ops Tampaknya Tampaknya salah pencet Tampaknya salah pencet Tampaknya salah pencet Tampaknya salah pencet ya Gehenna Dia mau meluarkan Kurir Tapi terpencet Dia punya Apa Tampaknya Tampaknya Gampang Tampaknya Tampaknya agar ada 3 lane offensive kembali dilakukan oleh AG sedangkan save lane solo dari Y2K sebagai Clings dan di mid kita ada Bulu yang mau mainkan start firing setelah pakaian Ritter juga akan berhadapan melawan Clings di lane bawah dia sudah berjalan kembali DK dimainkan kembali oleh NFR dan berada di lane mid sementara 3 lane defensive dari Erekeon dengan Gehenna sebagai Rudiq dan Minerva sebagai champ sedangkan Koala main sebagai Anti-mage baiklah inilah game ketiga dari Erekeon Challenge melawan AG dan Dust pun dioper nampaknya akan diberikan untuk Ritter untuk meng-counter pergerakan dari Clings ya iya karena maksudnya disini dia sedang melihat ya bawa AG di atas itu ada Irana dan Venomenser itu dengan warna dia langsung meng-counter bahwa Clings itu yang akan berada di bawah jadi memang seharusnya ini dipegang oleh Ritter oke baiklah kita sudah bertemu kedua tim saat ini Maul hanya punya 2 eh sorry Erekeon hanya punya 2 hero di atas sementara Chen masih mencari Creep hahaha lalu AG dengan Aggressive Train ada Crystal Maiden dan Venomenser cukup berbahaya apabila Erekeon tidak berhati-hati skill disable dan DPS yang dikeluarkan oleh kedua support tersebut mampu untuk mematikan kedua hero dari Arjan dan sudah ada Reaper disini diangkat saja jenisah Maiden tapi Harus namun Front Raid dikeluarkan dan juga ada angin dari Tornado dikeluarkan Mirana terkena DPS AG? berhasil diberi berhasil di first blood Mirana berhasil di first blood oleh Gehenna ternyata yang mengambil last hit dan Tornado namanya menghalau pergerakan dari AG coba diharas oleh Minervahadar sudah ada ping disana dari KCM hati-hati karena damage nya sakit sekali disini wah masih coba dipermainkan posisi dari hero-hero support dari AG Venomenser sedikit demi sedikit dan Tornado sudah hilang ternyata cukup membuat support dari AG harus bermain sedikit aman Dyer's Middle Tower memberikan nafas yang sedikit lebih lega bagi RR Keon di lane atas sementara di lane bawah 1 lawan 1 antara Y2K melawan Ritter dan damage nawaknya bubu berhasil unggul untuk last hit berbeda 5 creep dari NFR dan nampaknya monang mencoba arrow disini hanya untuk mencari vision dari mencari pergerakan hero dari RR Keon yang tadi sudah menghabar saya menyelesaikan full creep dan kembali farming tim yang atas dan belum ada pergerakan lagi dari kedua tim ada sentry ward dari AG yang melihat pergerakan dari Gehenna dan tidak ada creep sama sekali yang dapat di full ya disini sentry ward dari AG juga bener-bener kritis banget nih hampir saja mengenai sentry ward dari apa RRQ ya cuma hampir tidak terdeteksi sama sekali ini merupakan posisi yang bagus gitu karena disini dia jadi bisa melihat apakah ada pull yang dilakukan dan juga apakah disana ada support dari RRQ oh iya dan di bawah sedangkan di bawah tadi clockworknya ya clockwork berhasil umumnya solo kill Clix ya tanpa dust malah tanya tanpa dust malah ya tanpa dust karena memang dari tadi saya lihat disini bahwa Clix itu berhasil terkaporkok terus dari clockwork gitu karena itu dia tidak mempunyai mana sama sekali hmm oke ketinggalan satu glitch ya dan di mid kita lihat NFR mengambil rune haze sedangkan dua support dari ag berotasi ya dan mereka lihat ada creep dari Chen nampaknya mereka juga akan mundur karena setiap ada Chen disana yang akan membackup mid sedangkan mid sendiri NFR sudah berada di bawah nampaknya mengantisipasi kedatangan dari Clix yang baru saja berjalan dia tidak punya dia nampaknya tidak memang membeli tidak membeli teleport scroll dan Nistro pun sudah kembali dan DK sudah ada DK disana dengan rune haze lalu ini dipakai rune haze-nya Ritter dengan dust Ritter dengan si stun dari ag eh dari NFR dari walaupun si bercanda kembali 4 movement dari NFR 3 waktu kedudukan game ini saat ini 5 menit biasanya tadi di tengah apa Crystal Media dan Phantom Mencer mencoba untuk menggang Chen tapi smoke tersebut gagal gitu ya karena Smash Spirit juga tadi belum mencapai level 6 jadi tidak bisa melanjutkan Crystal Lava yang dilakukan oleh Maiden oh sih terlalu jauh ya si STS nya iya terlalu jauh terlalu jauh juga Smash Spirit juga tidak mempunyai level 6 gitu jadi tidak bisa mengejar Crystal Lava yang sudah dilakukan dan di bawah juga NFR solo melakukan solo tower kill tanpa ada perlawanan sama sekali dari Clings yang saat ini hasil level 5 dan di bawah juga NFR solo melakukan solo tower kill tanpa ada perlawanan sama sekali dari Clings yang saat ini hasil level 5 dan ada Ritter juga dan ada Ritter juga dan ada Ritter juga ya silahkan disini Kuala tanpa kalian mendapat double kill oh double kill juga ya langsung saja 6-0 sudah didapat ya disini try lane offensive yang dilakukan oleh AG benar-benar gagal besar gagal iya karena selain tidak berhasil membunuh Anti Magia dia mana memberikan justru kill kill yang menguntungkan iya AM untuk saat ini AM sudah ada 1500 gold walaupun networknya masih berada di bawah DK dan SS yang memang mendapatkan solo kill dan sudah ada Ritter di bawah sudah ada Ritter di bawah tapi sudah ada level 1 game kita tarik saja ternyata kita coba haras namun ada NFR di sini dengan Rune Noble Damage mungkin Alderagan Form yang hanya tersisa beberapa detik lagi untuk selesai untuk bisa diambil skillnya Ritter di bawah Ritter di bawah Ritter di bawah masih mengincar posisi sudah mengambil DUS bersiap untuk memukul kembali hukum sudah ada DUS disana AG pun tidak tempat tempatnya 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 sudah hopeless disini dia mencoba DUS dari terlihat tele juga dari terlebih dahulu ini tampaknya juga bakal jadi kematian buat hitam kenapa tidak dari sejak Clings dihook support ini tidak ada tele keduanya ini karena mereka bener-bener kalah banget di atas dan hanya memukulnya level 3 justru jadi apabila dia mencoba tele Clings serta memang sudah mati lebih cepat ya daripada tadi itu bakal jadi kematian juga buat mereka kaget dan NFS saat ini dengan rune double damage ada terlihat posisi dari Bumbun sana dia langsung mencoba coba haras dan stun kembali red click dan Breed fire level 4 langsung menghabisi sinyawa tanpa ada perlawanan sama sekali Radiance middle tower 81 dan DK sudah ada rune ini sangat berbahaya apabila dia berniat untuk datang atas dan bakal menjadi 4 lawan 3 karena tidak ada deteksi sama sekali dari ag karena kedua support mereka memang sangat kekurangan dan kita lihat disini ada nefer di belakangnya mencari situasi dan ada monang juga oops oh nampaknya bertemu kita tadi apakah mereka menyadari bahwa ada ada pergesekan yang terjadi tubrukan ya tubrukan ada gesekan ada yang anget-anget disini ada orang ya sudah dilakukan merah terkena abis namun crossbat dilakukan keluarkan dan sudah ada anti-match dengan level 6 dari clockwork menuju ke install maiden terlalu sudah kasih menyediakan kematian ya terasa terlalu kekola tadi mencoba mengamankan dan coba dan coba dan coba dan coba dan coba dan coba yang membuatnya namun ada saja tele dari Gehenna dan langsungnya diculi ada Bumbu mencarik dan tidak ada perlawanan oh ada handguard buat diangkat dan dijauhkan baru lightning kembali dilakukan dengan Bumbu dan dia masih masih kabur refleksnya sangat bagus namun berhasil dibunuh oleh overload dari overload level 4 ini damage nya memang sangat besar iya iya memang ini build yang saya pakai juga ya untuk bermain dengan stop spirit karena disini apabila mid lane tidak mendapatkan bantuan dari support dan harus 1-1 apalagi dengan health yang debatable memang dengan menggunakan overload ini tidak menghabiskan mana yang banyak gitu loh dan juga hanya dengan menggunakan CT prankan tak perlu mengenai apa skill satunya tidak perlu dikenai yang penting dia bisa aras dengan overload saja yang penting ngeluarin skill overload slow slow kalau susah keluar aja skill 1 nya yang penting overload nya keluar terus gitu kan iya iya ini bener-bener haras yang menyakitkan damage nya aja 90 gitu loh dan kan berdasarkan dengan chance ya iya baiklah 2-10 kedudukan dan saya ada Bumbu dengan haras juga haras dengan overload kembali dan dan y2k masih jalan yang panjang untuk menuju Orchid sementara Ritter Endless dan Gehenna enemy nerfa dengan smoke terlihat dari posisinya dan mengetahui bahasa ini hilang dia langsung mengeluarkan dust lalu klink saat ini hanya 2800 net worth tertinggal cukup sangat-sangat jauh dari carry kiri dari RFQ ya langsung saja stop spirit mencoba mencari anti magi ya karena sudah ada kanabis dan monang yang berada di atas dan anti mage pun oops ternyata DC langsung saja disonek dari mirana nah kayaknya itu tuh yang tadi bikin si monang tuh tadi diem diem bentar iya diem di tempat ya dan juga sering banget setelah melakukan leap wah ini mungkin karena memang dia koneksinya sedikit bermasalah ya iya dan ini mungkin dia DC jadi Rekon punya keunggulan dengan anti mage yang mendapatkan space sangat besar disini dia punya space farm yang dia punya space farm yang sangat besar karena Rekon dapat melakukan agresivitas terhadap klinks juga di lane bawah tadi ya di sini ya di sini bener-bener klinks itu sangat diharas ya dia hanya mempunyai 2800 skulls nih jadi pada saat dia mungkin dan sudah menyelesaikan Orchidnya disini juga dia sudah sulit banget untuk mon solo seperti anti mage gitu dan kedua support dari ag bener-bener sangat kekurangan gold gitu dia hanya punya network 900 belum belum seribu belum ada seribu gitu dan disini Bram masih mencoba farm di eee 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 lalu karena abis juga masih level 4 saat ini kita lihat kedua support dari age masih level 4 keduanya sedangkan Gehenna sudah level 6 dan bisa bisa mencuri skill dari hero-hero lawan sedangkan sedangkan level 7 dia punya hero-hero yang tadi sempat dikeluarkan dan hanya butuh 600 buat lagi untuk menyelesaikan Midas eh Midas kan ah Mekan hehehe Midas gaming nih ya untuk saja sekarang sih juga kayaknya nggak ada yang pernyataan untuk main Midas ya Piranha juga di sini ini eee membuat speed dan trick of Basilius belum ketemu nih dan game selanjutnya bakal bikin apa-apa iya masih bingung kayaknya tapi kalau build eee hard carry dengan masih farming gitu afk farming untuk Mirana itu kan mungkin harusnya seharusnya merugikan bagi age sendiri karena kita lihat ketika eee age bermain pasif AM pun bakal eee lebih untung dia bisa farming dengan lebih cepat karena dia biasanya akan membuat battle battle fury disini 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 sudah ada sudah ada Perseverance iya lalu kira-kira trader yang tadi sejak tadi memang sudah melakukan rom ke segala lain untuk membantu teamfight dengan sekarang yang NFR yang juga sedang membuat BKB jadi nampaknya age lah yang harus eee lebih cepat sigap gitu ketika eee req mencoba untuk bermain agresif ini harus dipaksa harus dipaksa ngelawan sih tapi ya memang permainan rq ini juga sangat bagus gitu untuk eksekusinya mereka apabila melihat eee age misalkan mencoba counter dengan eee tele gitu misalkan tower mereka ataupun kira-kira mereka menghilang dari minimap rq juga sejak memang kedua game sebelumnya bisa terbisa membaca permainan dari age sendiri gitu oke disini nomor langsung terlumung kembali namun masih menunggu pause skor 2-11 dan gold ya dan 2 kill ini hanya didapatkan dari stop spirit ya yang berhasil eee apa untuk mendapatkan gank iya oke sudah ada sinyal mainan lanjut kembali 11 menit dan network saat ini dipegang oleh DK dengan 5600 dan dia pun sudah hanya butuh 1375 gold lagi untuk membuat blacking bar sementara clockwork dipulangkan dan ada chen dan DK disini DK dengan iron dragon yang siap digunakan untuk memapus keluarga saja gua menjadi naga merah ya sudah sempur dan tol ada ping dari agen apakah ada orang lain apakah ada orang lain apakahnya agen memilih untuk untuk tower sedangkan windwalk di dan diangkat 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 kita lihat apa apa Gehenna sudah oh kejaran antara Bubu dengan Gehenna namun kita lihat disini Bubu tidak tidak ada mana dua-duanya Bubu tidak berapa berhasil mana void tapi langsung saja dimana void diangkat lucu ya kejaran antara Rubik dengan stop spirit namun keputusan yang sangat bagus tadi tidak dilihat ketika RRK mencoba membunuh miran terlebih dahulu jadi Monang tidak sempat mengeluarkan mulai shadow dimana itu bisa mengganggu counter initiation dari ag ag jadi memang keputusan yang tepat untuk mengincar milan terlebih dahulu mencoba langsung di nuke dengan fatbolt dan vitalik kinesis jadi memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain ini ag 2 13 sekarang bagaimana stop spirit sekarang sudah ada satu buah oblivion sub masih kurang sejumlah god lagi untuk membuat oblivion sub kedua hah oh iya dan klik sudah windwalk ke sini melihat ada rune sudah langsung diambil saja jadi akan melihat situasi tidak ada deteksi sama sekali walaupun ada dust dari rubik oh itu kayak mencoba farm namun kita lihat ada Gehenna di sini terlihat posisinya oh Gehenna tidak menyedari nampaknya dust nah pakai telat tadi agak sempat bengong iya tampaknya tadi Gehenna juga sedikit bengong ya iya padahal sudah melihat ada posisi bone clink di depan gitu wah tetapi ini tidak langsung dust atau mencoba mengenai kinesis clink gitu sedangkan malahan justru ini tidak mengeluarkan dustnya terlebih dahulu dan mencoba untuk apa ee menghook clink ee menghook clink iya tapi ee tadi ee dustnya pun juga sudah jauh gitu tidak ee si clink semua tidak terkena dust sudah keburu kabur dengan move speed yang maksimal dan AM sekarang sudah punya battle fury dia bisa farney dengan cepat 14 menit sementara disini ada 4 men 4 men smoke ya dari rrq mincar mirana disini telet rubik dengan ball lightning dia bisa langsung ball lightning dan telekinesis iya betul sekali tidak ada rubik disini dan starfall wow ternyata starfall diambil oleh gila jadi sebenarnya tidak perlu ketiga hero yang lain karena ketiga hero yang lain saat ini return nf-nya dari rrq berada di rosan dan sudah menjijil rosan jadi solo kill terhadap mirana oleh rubik depresif sekali iya padahal itu baru saja si mirana ini menyelesaikan midasnya tetapi langsung saja ditahan ya dengan ee kematian dan tidak langsung sekali rosan nfr mengambil rosan dan nampaknya regernight sudah mendapatkan pkb namun masih mengantarkan resep musuh koala terlebih dahulu kita lihat disini bubu belum coba farm di atas belum ada gangguan dari koala dia membuat membeli killing blade dan sudah ada clicks disini walaupun mana nya sedikit dia mungkin hanya mencoba mencari posisi dari hero-hero rrq on iya disini akan segera bertemu dengan anti anti-mage kita pakai kembrus coba ya boleh ning dan tarik namun masih ada bling dan hand of god dan diangkat saja oh tetapi tidak ada deteksi tidak ada deteksi hanya cair yang mempunyai ini ward dan bukan das namun di sini leader sudah mempunyai game apabila sudah berhati-hati maka biasanya dia terkena hook dari laporan pistol medan masih mencoba farm disini sudah ada 1700 gold dia kumpulkan saat ini kedua support dari ag juga memang masih mengejar ke tersinggalan yang sangat jauh sangat sangat jauh karena network mereka tapi disini apabila maksudnya mereka bersama-sama untuk ke late game ya disini jelas rrq yang mendapat upper hand gitu karena dia mempunyai anti-mage yang kemampuan split pushnya itu sama juga dengan gasiren iya dan memang dia farmingnya lebih cepat dan memang complete fight ketika dia sudah red great teamwork you vicious thugs jadi di sini bener-bener crystal magic sangat tipis ya dia hanya di star vault fat bolt dan juga di roket tanpa perlu hanya clock sama sekali malahan iya dan Ritter nampaknya tadi melihat ada klix yang menggunakan windwalk dia sudah ada game jadi bisa langsung mengincar clock secara lebih intensif dan tiga hero dari empat hero dari air keon NFM sudah datang untuk menghancurkan tower tiap dari ag di belakang ada coba untuk nampaknya melihat situasi lebih dahulu apakah ag akan menyerang oh dan ternyata di belakang mencoba menghancurkan Ritter tidak ada perlawanan tersebut dari ag kita lihat disini ada dragon knife yang masih ada Aegis dan Ghenna kembali mengambil ball line he hanya mungkin sekedar puluh saja sementara kita lihat AM sudah ada Yasa 18 menit cukup cepat ya net worthnya saat ini 9000 ya sedangkan disini juga Crystal Medan membeli Resip Pan Omedas ya i hope that's part of your plan ini item yang ini 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 mungkin boleh dibiarkan apabila kamu berada dalam posisi seri menang tapi dalam posisi kalor seperti ini ada mencoba untuk petahan hidup ya bagaimana dengan 2 bracer atau malah 3 bracer karena dari tadi bisa dilihat bahwa mudah sekali untuk membunuh Crystal Medan ini ini yang menulis shadow dan collecting dari buku NFR tetap di PKB Ritter dengan umpian namunnya hanya tidak 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 ada minerva di sana dengan silenced oleh buku NFR dan eh kita lihat ulti dari menangun ada mana poet juga meng-catchel ulti masih dikeluarkan oleh Venomester atau apa dan mencoba cicil namun anti-match masih bisa mengurung Venomester dan bracer kabur nanti kita lihat ah arrow Monang nampak kenapa keluar dari map NFR dengan tragic damage dia mencoba dia juga mati mencoba untuk asit ya nanti GH yang ada di sana Monang mencoba untuk mendebak di mana posisi anti-match karena posisi anti-match habis berhasil membunuh Venomester dia langsung blink ke kiri padahal dia si koala ini dia blink langsung tele dia tahu bahwa memang tidak aman situasinya dia kembali farming kembali dan memang tim wave tadi dari rrkeon untuk ag skor saat ini makin jauh keunggulan gold saat ini 10.000 untuk keunggulan rrkeon 12.000 xd dan kita lihat disini aa cmnya membuat midas misalnya lebih wise ketika cm ini membuat oh ternyata umum berhasil membunuh ghena namun kita lihat disini nfk dengan shadow blade langsung saja stun aaah tidak tidak mau makan stun makanya hanya mencoba menggertak saja sedangkan kita lihat klinkz dia butuh sedikit gold lagi untuk menyelesaikan orhid ya tadi disana nfk sudah mencoba untuk tetap mendapatkan bonus dari shadow blade sementara juga ingin menggunakan nfk langsung saja begitu keluar damage pertama langsung balik lightning dikorongkan oleh storm oke ini sementara ae masih dengan mudah masih dengan tenang mendapatkan farm sementara keempat hero rrk langit ini nampaknya sudah akan berjalan menuju lane bawah karena ketiga tower tier 2 dari ag sudah hilang saat ini mungkin mereka akan mencoba menembus tower 3 tidak ada critter yang melihat disana ada ward yang dipasang oleh ag langsung saja dibunuh dihancurkan oleh koala oh dan ternyata ag pun memutuskan untuk mempunyai atas sementara kita lihat tele dari koala untuk mencoba mempertahankan klings dan stop series sudah punya midas dan koala membuat mantang untuk meng-counter midas kita lihat klings kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat sudah membunuh klings setara keempat oh semua langsung kabur kenapa nya kabus pulangkan karena ada DK yang mencoba push di lane bawah mereka langsung kabur dengan tele secara bersamaan ya disini saya juga terpikir juga ada rencan mempunyai 2 centaur seharusnya mungkin sedikit cinggupnya menggunakan juga dominator dan jadi mempunyai 4 centaur seperti saya lihat di ripen itu parah banget jadi apabila berusaha mendekat itu langsung ada 4 tech stone dari centaur ini banyak sekali creepnya kenapa sih baru 3 baru 3 baru 3 cuma misalnya apabila meraksa mereka full banget teman-teman juga membatu membeli dominator dan mencoba mencari centaur jadi centaur bisa pakai 4 atau 5 biji ini centaur nih dibunuh tapi tapi dibunuh iya kan sementara kita lihat ag kubu dan punang mencoba mencoba mendorong kembali fan dari radian mencoba split push sedikit-sedikit sementara Erekeon berjalan ke line bawah dragon form sudah dikeluarkan rosa nakan rison di satu ke satu menit lagi ada ping dari nampaknya dari w2k melihat posisi dari anti-mage nampaknya kita masuk ke tower 3 dibawah arrow hampir saja pengenai nfr nfm masih mencoba mundur lah pakai nfr coba regen terlebih dahulu ada pagar petis dari fenomancer sedangkan disini klix masih mencoba mencari support-support ya yang mungkin sedang sendirian tapi tidak dapat menemukan karena disini memang ee pengguna dari rfq berusaha untuk stick iya betul dan rubik dia punya blink dagger dimana kalo apabila terkena silence oleh ee klixnya dia masih bisa kabur dengan eh enggak juga sih sebenernya kalo blink enggak kalo kena ini iya kalo kalo reaksi cepat ada kesempatan buat blink buat rubik gitu nah tapi sejauh ini sih refleksnya si Gehenna ini bagus banget tadi kita lihat ee apa tadi pas dia mencoba steelboat lightning langsung dikeluarkan gitu untuk kabur dari soul spirit jadi refleksnya sih oke oke disini ada anti-mage dengan silence ee ada arrow iya 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 ini barang dan 2 barang sudah lancur bagaimana ag dengan 3 langit yang sangat jauh ini bisa mencoba mereka pilihan dan masuk saja teman dalam kita lihat disini lalu dimatikan dengan tatap makhluk kajam dan itti udah mati Ketua instilizer dari AG sudah dimatikan Dan NRG kembali push Tapi ini bakal menjadi GG nih, Monko AG Dan RG dari Monang, ikut mengenai NFR Nah, udah liat dulu Gena berhasil mencuri RG Diangkat ternyata Venomenser Dan tentunya oleh Koala Kemudian sangat agesif AG tertinggal 2 barak di sini dan Ya GG Mereka memakai 1, 2, undrop RU dan kosak yang ternyata Gena naik Baiklah Makan dengan ini AG tidak berhasil mendapatkan 10 juta Dari Rekion Kita akan lanjut mungkin ke Game selanjutnya ya Penantang berikutnya Asik Next challenger Tetap di Di TBI Bersama saya Yota dan Odi